Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman di tangan saya disini Sudah ada hp vivo ya Yang kasusnya HP ini lupa dengan akun google ya Atau lupa dengan akun email Ya teman-teman dan kasus awalnya Handphone ini lupa pola jadi di reset Lalu emailnya Atau akunnya juga lupa teman-teman Jadi tidak bisa masuk ke tampilan menu Kecuali teman-teman Ingat dengan email atau akunnya Baru kalian verifikasi Akun anda setelah itu Baru password email atau Akunnya karena disini Kasusnya lupa disini saya akan Berbagi cara bypass frp Atau cara hapus lupa akun google nya Oke Kita back ke tampilan awalnya terlebih dahulu Teman-teman Oke pastikan Handphone kalian terhubung dengan Internet ya Bebas kalian bisa menggunakan Wifi atau menggunakan Jaringan seluler Disini saya menggunakan jaringan Wifi teman-teman Disini sudah terhubung ke jaringan Wifi ya Jadi sebelumnya saya sudah Hubungkan ke jaringan Wifi dan selanjutnya Di tampilan awal seperti ini Teman-teman Oke Seperti ini caranya teman-teman Sebelum saya lanjut Silahkan kalian like dan Kalian subscribe ya Yang baru bergabung Oke langsung saja ke caranya Disini ada pengaturan Aksesibilitas Kita klik pengaturan Aksesibilitas Dan kita pilih menu Tailback teman-teman Disini tailback Kita klik tailback Disini kita harus aktifkan Menu tailback nya teman-teman Kita gunakan tailback Nah disini sudah ada keterangan Mode tailback hidup Artinya Mode tailback disini sudah Aktif teman-teman Dan selanjutnya disini Kita akan buat Letter L teman-teman Letter L terbalik Seperti ini teman-teman ya Oke Word letter L terbalik Seperti ini dengan cepat Teman-teman Dan akan muncul tampilan Seperti ini Pilih saja saat Amplikasi digunakan Dan klik dua kali ya Karena disini mode tailback Kita harus klik dua kali Teman-teman Nah selanjutnya Diarahkan tampilan seperti ini Teman-teman Diarahkan ke tampilan Untuk merekam suara Agar bisa masuk ke Tampilan youtube teman-teman Caranya kita klik saja Pertama disini Selanjutnya klik dua kali disini Lalu kita ucapkan google assistant ya Begitu nanti muncul google assistant Baru kalian Ucapkan open youtube Oke saya akan coba Klik dua kali Seperti ini Oke kita coba lagi teman-teman Google assistant Nah setelah tampilan Seperti ini teman-teman Pilih open youtube Oke kita pilih lagi teman-teman Kita klik dua kali teman-teman Seperti ini Open youtube Nah selanjutnya akan diarahkan Ketampilan youtube teman-teman Setelah masuk di google assistant Baru kalian ketik atau Ucapkan open youtube Ketik open youtube juga boleh Atau kalian menggunakan Suara Yaitu Ucapkan open youtube Dan akan diarahkan ketampilan youtube Oke sekarang kita matikan tailbacknya teman-teman Caranya sangat mudah Disini ada Dua tombol volume atas dan volume bawah Kalian tekan secara bersamaan Seperti ini Oke tekan secara bersamaan Seperti ini Nah setelah muncul Seperti ini teman-teman Pilih aktifkan ya Klik dua kali Seperti ini teman-teman Nah selanjutnya Disini masih hidup Mode tailbacknya Dan kita tekan lagi volume atas Dan volume bawahnya Nah tailback disini Sudah ada keterangan Tailback dinonaktifkan teman-teman Oke setelah dinonaktifkan Disini kita bisa sentuh Seperti biasa teman-teman Nah seperti biasa Tanpa kita sentuh Atau klik dua kali Sekarang kita pilih gambar orang Di pojok kanan atas Seperti ini Dan selanjutnya Pilih setelan teman-teman Oke setelah pilih setelan Disini pilih tentang ya Dan setelah pilih tentang Pilih persyaratan layanan youtube Oke teman-teman Kita tunggu tampilannya Seperti ini Selanjutnya teman-teman Kita langsung Pilih setuju Dan lanjutkan Dan akan diarahkan Ketampilan browser handphone Oke setelah itu Kita masuk di pencarian Disini teman-teman Kita masuk di webnya ya Kita gunakan web ini teman-teman Oke disini Saya masukkan dulu ya Webnya Disini www Terus Kita klik Flasher Dot com ya Oke seperti ini teman-teman Selanjutnya kita klik Masuk disini Nah selanjutnya Akan diarahkan Ketampilan webnya Seperti ini Dan kita pilih Garis tiga Di pojok kiri Teman-teman Pilih Dan kita pilih Bipass FRP Disini ada keterangan Bipass FRP Oke teman-teman Oke disini ada iklan Kita close saja iklannya Dan kita Sweep ke atas Dan teman-teman Pilih saja Open setting menu Kita pilih open setting menu Dan kita klik izinkan Nah selanjutnya Teman-teman Kita Masuk ke Sistem teman-teman Ke sistem ya Oke selanjutnya Teman-teman Pilih Opsi Reset ya Opsi reset Nah setelah itu Teman-teman Pilih Atur ulang Semua Pengaturan Kita atur ulang dulu Semua pengaturan Dan pilih Atur ulang Semua pengaturan Oke kita klik lagi Teman-teman Dan handphone ini Akan melakukan Reboot Atau Restart Teman-teman Dan kita tunggu Rebootnya Atau restartnya Teman-teman Oke kita tunggu ya Baik teman-teman Sekali lagi Yang suka video saya Jangan lupa Di like Dan yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe Agar channel ini Lebih berkembang lagi Dan kalian tidak ketinggalan Video update Dari channel saya Teman-teman Oke kita tunggu Disini proses Restart Atau proses Reboot Teman-teman Dan disini Masuki Boting Yaitu Puncul logo Vivo Seperti ini Kita tunggu saja Tunggu Tunggu Botingnya Sampai masuk Ketampilan Wizard Seperti tadi ya Teman-teman Dan oke teman-teman Agar Tidak terlalu lama Menunggu proses Botingnya Disini Videonya Saya akan percepat Atau saya skip Ketampilan Wizard Jadi tampilan Seperti ini Teman-teman Setelah kita Reset Pengaturannya Oke selanjutnya Kita lakukan Cara Seperti tadi ya Teman-teman Oke Selanjutnya Teman-teman Perhatikan Disini Harus terhubung Ke jaringan Wifi lagi ya Disini Belum terhubung Ke jaringan Wifi Teman-teman Karena baru kita Selesai Reset pengaturannya Tadi Dan disini Masih ada Gambar gembok Itu artinya Akun Email Atau akun Google Masih belum Hilang Oke Kita set up Ketampilan Wifi Terlebih dahulu Oke Caranya Seperti ini Kita klik Berikutnya Saja Nah Disini Ketampilan Jaringan Wifi Kita hubungkan Ke jaringan Wifi Lagi ya Teman-teman Oke Selanjutnya Disini Saya akan Masukkan Teman-teman Jika teman-teman Tidak ada Jaringan Wifi Boleh Menggunakan Kartu SIM Yang ada Datanya Atau Data Seluler Atau Menggunakan Hotspot Teman-teman Oke Disini Sudah terhubung Atau Tersambung Dan akan Diarahkan Ketampilan Seperti tadi ya Kita tunggu Saja Setupnya Disini Setup Awal Sedikit Memakan Waktu ya Teman-teman Tunggu Tunggu Saja Oke Ditampilan Seperti ini Kita pilih Jangan salin Disini Oke Kita tunggu Teman-teman Nah Disini Ada Keterangan Gambar Pola Karena Awalnya Disini Lupa Dengan Polanya Teman-teman Oke Disini Kita Pilih Gunakan Akun Google Saya Dan Akan Diarahkan Verifikasi Akun Email Atau Akun Google Jadi Masih Belum Terbipas Oke Jangan khawatir Kita Kembali Lagi Seperti Awal Dan Kita Lakukan Hal Yang Sama Teman-teman Nah Kita Masuk Di Pengaturan Aksesabilitas Lagi Dan Pilih Tailback Teman-teman Setelah Pilih Tailback Kita Aktifkan Tailback Oke Sudah Masuk Di Menu Tailback Seperti Ini Kita Klik Izinkan Klik Dua Kali Klik Satu Kali Dulu Baru Klik Dua Kali Nah Setelah Disini Kita Seperti Biasa Buat Huruf Letter L Terbalik Seperti Ini Dengan Cepat Nah Setelah Itu Pilih Gunakan Perintah Suara Klik Satu Kali Dan Klik Dua Kali Baru Kalian Ucapkan Google Assistant Begitu Keluar Google Assistant Lalu Kalian Ucapkan Open Youtube Oke Disini Saya Klik Dua Kali Google Assistant Open Youtube Nah Setelah Itu Akan Diarahkan Ketampilan Youtube Oke Selanjutnya Kita Matikan Tailback Seperti Tadi Caranya Kita Tekan Volume Atas Dan Volume Bawah Seperti Ini Kita Tekan Secara Bersamaan Seperti Ini Tekan Terus Sampai Ada Notif Oke Masih Belum Kita Pencet Lagi Seperti Ini Nah Sudah Muncul Tampilan Seperti Ini Kalian Pilih Aktifkan Nah Selanjutnya Kita Tekan Lagi Volume Atas Dan Volume Atas Atas Untuk Mematikan Atau Menon Aktifkan Nah Disini Sudah Ada Keterangan Di Non Aktifkan Tailback Di Non Aktifkan Oke Selanjutnya Disini Sudah Tidak Ada Tailback Aktif Jadi Bisa Disentuh Seperti Biasa Selanjutnya Kita Pilih Gambar Orang Pojok Kanan Atas Teman Dan Pilih Setelan Oke Pilih Setelan Dan Pilih Tentang Selanjutnya Pilih Persyaratan Layanan Youtube Dan Selanjutnya Akan Diarahkan Ke Browser Handphone Teman Oke Disini Ada Klan Kita Cukup Lewati Dan Selanjutnya Kita Masuk Ke Alamat Web Seperti Tadi Alamat Web Disini Masih Ada Kita Klik Saja Langsung Di Pencarian Dan Pilih Tiga Garis Di Atas Kiri Selanjutnya Pilih Bipass FRP Disini Selanjutnya Kita Tunggu Dan Selanjutnya Kita Masuk Ke Open Lock Screen Setting Ini Perhatikan Open Lock Screen Setting Kita Klik Open Lock Screen Setting Dan Klik Izinkan Karena Awalnya Handphone Ini Lupa Dengan Polanya Sekarang Kita Buat Pola Yang Berbeda Tadinya Kita Lupa Polanya Sekarang Kita Menggunakan Pin Oke Kita Buat Pin Yang Mudah Diingat Disini Saya Akan Buat 1 2 3 4 Dan Klik Berikutnya Dan Masukkan Lagi 1 2 3 4 Dan Kita Klik Konfirmasi Teman Setelah Setelah Muncul Tampilan Seperti Ini Teman Teman Kita Coba Apakah Pin Sudah Cocok Kita Off Kita Hidupkan Disini Kita Coba Buat Pin Masukkan Teman Teman Kita Klik Oke Oke Mantap Cocok Ya Teman Sekarang Kita Klik Lewati Disini Ada Keterangan Lewati Nah Selanjutnya Teman Teman Kita Back Di tampilan Ini Kita Back Terus Ketampilan Awal Terus Kita Kembali Ketampilan Awal Terus Seperti Ini Oke Nah Di tampilan Seperti Ini Kita Kembali Ke Awal Nah Kembali Ke Awal Seperti Ini Sekarang Kita Setup Lagi Kita Klik Mulai Seperti Biasa Teman Teman Disini Jaringan Wifi Harus Tetap Tersambung Dan Disini Masih Ada Gembok Teman Teman Kalau Sudah Hilang Gembok Itu Artinya Email Atau Akun Juga Hilang Kita Klik Berikutnya Klik Berikutnya Oke Kita Tunggu Disini Diarahkan Ketampilan Setup Oke Muncul Tampilan Ini Jangan Salin Dan Selanjutnya Akan Diarahkan Ketampilan Verifikasi Pin Teman Kita Masukkan Pin Yang Kita Buat Tadi 1 2 3 4 Dan Selanjutnya Kita Klik Oke Nah Kita Tunggu Pin Yang Kita Buat Cocok Nah Sekarang Maksud Di Tampilan Seperti Ini Disini Sudah Tidak Ada Verifikasi Akun Anda Sekarang Sudah Berganti Dengan Menggunakan Akun Google Jadi Disini Sudah Hilang Akun Email Atau Akun Google Masih Ada Gembok Jika Mau Hilang Gembok Kita Tinggal Tekan Lewati Disini Teman Nah Awalnya Disini Tidak Ada Keterangan Lewati Sekarang Sudah Ada Keterangan Lewati Coba Kita Klik Lewati Secara Otomatis Gembok Itu Akan Hilang Teman Teman Oke Perhatikan Gembok Disini Sudah Hilang Teman Teman Yang Tadinya Ada Gembok Sekarang Sudah Hilang Kita Klik Setuju Kita Klik Berikutnya Kita Klik Ini Kita Buang Semuanya Teman Dan Kita Tunggu Prosesnya Sebentar Lagi Akan Masuk Di Tampilan Menu Kita Klik Berikutnya Nah Disini Kita Klik Lewati Disini Ada Keterangan Lewati Teman Dan Klik Berikutnya Nah Disini Sudah Ada Keterangan Selamat Telepon Anda Telah Disiapkan Kita Gunakan Sekarang Oke Kita Tunggu Teman Sudah Masuk Di Tampilan Menu Mantul Yang Tadinya Tidak Bisa Masuk Di Tampilan Menu Sekarang Sudah Bisa Masuk Di Tampilan Menu Oke Jika Muncul Seperti Ini Kita Klik Ingatkan Nanti Saja Oke Sudah Masuk Kita Coba Off Kita Hidupkan Lagi Kita Oh Ada Pin Teman Teman Tinggal Kita Buang Nanti Pin Sand 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 1234 Mantap Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh